Mantan Menko, Polhukam Mahfud MD, beralasan dengan mengundurkan diri sebagai menteri ia akan lebih leluasa melontarkan kritik. Tetapi Mahfud menegaskan alasannya keluar dari kabinet bukan untuk menjelek-jelekan pemerintahan. Sama sekali tidak. Kemarin pun tidak. Beda dong ancara menjelekan, membotorkan rahasia, dan bicara data. Kalau bicara data kan boleh saja kan. Data, fakta, saya kan selalu bicara fakta yang sudah terjadi. Karena saya tidak mau berspekulasi lalu menjadi urusan hukum. Kalau saya bicara sesuatu yang jelek, saya tunjuk buktinya. Kan gitu. Itu fakta. Pun data. Jadi saya tidak akan menjelek-jelekan tapi apalagi kalau dalam sebuah perdebatan, sebuah diskusi. Itu kan harus bicaranya data dan fakta. Apalagi sekarang musim gunting-gunting kalimat. Atau mungkin saya tambahkan, dengan tidak lagi atau sudah mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam, Prof Mahfud akan lebih bebas mengkritik apa yang terjadi. Itu yang saya katakan. Saya bisa lebih leluasa untuk menyatakan apapun yang saya lihat. Kan begitu. Tentu orang yang usil akan mengatakan, lu dulu kamu jadi menteri, kau diem aja gitu. Itu pertanyaan yang klasik dan agak bodoh juga. Saya yang bertanya. Kenapa? Kan lu berah. Kan suya, saya mau. Ngapain aja Pak Mahfud. Ketika saya jadi menteri kan sudah jelas yang saya lakukan itu tercatat oleh publik yang dulunya tidak dilakukan orang lain. Iya kan? Iya kan? Dalam wawancara bersama pemimpin redaksi Kompas TV, Rosyana Silalahi, Sesaat setelah mundur dari Menko Polhukam, Mahfud MD menyebut ada tiga hal yang ia sampaikan saat bertemu dengan Presiden Jokowi. Saya ingin menyampaikan tiga hal. Yang inti dari tiga hal itu saya mohon berhenti menjadi menteri. Saya tulis dalam surat ini isinya tiga paragraf pendek-pendek. Satu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Dulu 23 Oktober 2019 mengangkat saya dengan penuh penghormatan. Saya sangat dihormati dan saya sangat menghormati Bapak waktu itu. Bapak percaya kepada saya dan saya merasa bahwa saya bisa memban kepercayaan itu. Dan Alhamdulillah saya sudah berusaha melaksanakan tugas-tugas itu. Yang kedua, karena saya sekarang ikut kontestasi politik untuk Pilpres dan saya ingin mengambil estafet kepemimpinan untuk memperjuangkan itu, tentu saya merasa perlu mohon berhenti kepada Bapak agar saya bisa bekerja lebih enak di dalam proses kontestasi ini. Lalu yang ketiga, saya minta maaf kalau selama saya membantu Bapak ada kesalahan-kesalahan. yang mungkin terjadi.